Tetapi saya meyakinkan bahwa Demokrat hari ini juga tetap serius untuk membangun koalisi perubahan. Ya saya anggap setiap pertemuan antar partai politik itu bagus, semangatnya adalah selalu menjalin komunikasi, silaturahim, dan banyak isu di negeri ini yang bisa dicarikan solusinya. Jika antar partai politik, dimanapun partai politik itu berada, dan kita tentu saling menghormati posisi masing-masing waktu itu, kita tahu Partai Gerindra adalah partai yang besar, yang juga memiliki sikap dan posisi politik hari ini, termasuk juga Partai Demokrat juga demikian. Yang jelas, semangat seperti ini adalah baik untuk semua. Saya selalu membuka diri, termasuk juga kadang-kadang demokrat lainnya, untuk melakukan komunikasi dan selaturahmi segala arah. Yang jelas, kami ingin menjadi contoh buat masyarakat luas bahwa walaupun berbeda dalam pilihan dan posisi politik, selalu terbuka ruang untuk bisa berkomunikasi dan membangun perjasama. Artinya koalisi perubahan masih solid, mas ya? Saya pikir hal-hal tersebut selalu menjadi bahan untuk diskusi ya. Kami tidak ingin berandai-andai, tetapi yang jelas, politik itu memang serba mungkin. Politik adalah seni yang bisa menyatakan semua itu bisa mungkin berjadi. Tetapi saya meyakinkan bahwa Demokrat hari ini juga tetap serius untuk membangun koalisi perubahan. Nah, tentu dalam perjalanannya kita ingin juga membuka diri, siapapun bisa bergabung dalam semangat perubahan seperti ini. Begitu pula sebaliknya, kita ingin mendengarkan apa yang menjadi pandangan-pandangan dari partai-partai lain. Tapi yang jelas, tadi pertemuan yang baik antara dua sekjen didampingi oleh sejumlah petinggi partai, baik Dari Dada Demokrat, di Dewan Pimpinan Pusat Papi Demokrat. Ini niat yang sudah cukup lama disampaikan, tetapi baru bisa sekarang.